My feet, step in style, walk in wellness. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei mengenai seberapa besar pengaruh Anis terhadap 3 paslon di Pilgub Jakarta 2024. Dukungan Anis dinilai memiliki peran dan juga pengaruh yang cukup penting serta signifikan dalam mempengaruhi elektabilitas sekaligus potensi kemenangan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur di Jakarta. Bagaimana hasilnya berikut ulasannya? Kita akan lihat saudara dalam paparannya LSI menyebut jika Anis mendukung Pramono Anung. Kita akan hadirkan. Ini adalah simulasi Anis dukung Pram dan juga Rano Karno di Pilgub Jakarta. Sebentar kami masih menunggu. Ini adalah hasil survei yang terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai seberapa besar kemudian pengaruh mantan gubernur Jakarta Anis Baswedan terhadap 3 paslon di Pilgub Jakarta 2024. Ini memang tidak bisa dikesampingkan ya dukungan dari Anis Baswedan yang dinilai punya peran dan juga pengaruh yang cukup penting serta signifikan dalam mempengaruhi elektabilitas sekaligus potensi kemenangan pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang ada di Jakarta. Ketiga pasangan calon yang nantinya akan berlagak di Pilgub Jakarta memang punya komitmen untuk soan kepada mantan gubernur Jakarta sebelumnya untuk mendapatkan arah soal kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Jakarta, gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Nah kita akan lihat ini adalah efek Anis Baswedan di Pilgub Jakarta yang pertama terhadap pasangan Pramono Anung Rano Karno. Kalau kita lihat dalam paparan yang di hasil survei dari LSI mengatakan jika Anis mendukung Pramono Anung Rano Karno maka itu bisa menurunkan elektabilitas RK Suswono. Dari hasil survei terbaru LSI elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno akan naik jika didukung oleh seorang Anis Baswedan. Dari hasil survei juga pasangan Pramono Anung ini memperoleh 31,5% bila Anis memberikan dukungan kepada pasangan Pramono Rano. Dan selanjutnya saudara kalau Anis Baswedan memberikan dukungan kepada pasangan RK Suswono. Nah ini dia elektabilitas RK Suswono ataupun Pramono Rano kalau kita lihat ini sebenarnya tidak mengalami perubahan. Kalau misalnya kita lihat pasangan RK Suswono ini mendapatkan 53,7% kalau didukung oleh Anis Baswedan. Elektabilitas RK Suswono semula sebelumnya ini dari 51,7% meningkatnya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Hanya tidak sampai 2%, 53,7% kalau Anis mendukung. Nah hal itu juga kemudian menurunkan elektabilitas Pramono Rano menjadi 26,1%. Survei ini saudara dilaksanakan LSI dalam kurun waktu periode 6 hingga 12 September 2024. Ada 1.200 responden yang punya hak pilih di Jakarta yang terlibat dalam survei ini melalui metode wawancara. Metode yang digunakan yakni simple random sampling di mana margin...